Berita ke-1, Borneo FCVS Bali United, di final perebutan juara ketiga, dihadiri striker Indonesia, Ragnar Orat Mangun. Ketenaran Nathan Chuaon meningkat pesat, menjadi perbincangan media Inggris. Di sisi lain, Emil Wudero kembali heboh setelah wawancara dengan perwakilan KOMO 1970, akan gabung klub milik orang Indonesia. Berita ke-2, Venezia FC, klub Liga Italia berhasil lolos ke final playoff promosi setelah mengalahkan Palermo. Lantas bagaimana dengan Bang Jay bisakah perkuat timnas Indonesia? Di sisi lain, gagal perkuat Suwon FC Pratama arhan gegara tugas negara untuk bergabung ke timnas Indonesia. Berita ke-3, Witan Sulaiman, pemain timnas Indonesia yang kuliah dengan sepatu berharga mahal viral di media sosial. Di sisi lain, Nathan Chuaon belum mendapatkan menit bermain reguler di Swansea City, namun akan segera perkuat timnas Indonesia. Berita ke-1, Borneo FCVS Bali United, di final perebutan juara ketiga, dihadiri striker Indonesia, Ragnar Orat Mangun. Ketenaran Nathan Chuaon meningkat pesat, menjadi perbincangan media Inggris. Di sisi lain, Emil Wudero kembali heboh setelah wawancara dengan perwakilan KOMO 1970, akan gabung klub milik orang Indonesia. Borneo FCVS Bali United, di final perebutan juara ketiga, dihadiri striker Indonesia, Ragnar Orat Mangun. Ragnar Orat Mangun, striker klub eredisi Fortuna Sitar, baru-baru ini mengunjungi Bali dan menyaksikan pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 antara Bali United dan Borneo FC di stadion Kapten Iwayan Dipta. Dalam pertandingan tersebut, hingga pertandingan selesai, tidak ada gol yang tercipta. Hasil akhir Bali United VS Borneo FC adalah imbang tanpa gol 0-0. Akan tetapi, memasuki menit ke-60, Bali United harus bermain dengan 10 orang setelah Eber Besa diganjar kartu merah. Bahkan supporter pun nyalakan Flare. Oke, Ragnar Orat Mangun, meskipun tidak bermain untuk Bali United, kehadirannya membuat para penggemar sepak bola di Bali sangat senang. Selama di Bali, Ragnar tidak sendirian, sebab Sain Patinama telah lebih dahulu berada di Bali. Kehadiran Ragnar ini sekaligus merupakan pengalaman baru baginya, sebab ia belum pernah menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di Indonesia. Ia sangat terhibur dengan atmosfer pertandingan dan supporter Bali United yang sangat antusias. Terutama Northside Boys 12, Ragnar bahkan tertawa melihat Flare dan kembang api yang dinyalakan oleh supporter Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski ia datang langsung ke pertandingan BRI Liga 1 2023 per 2024, Ragnar menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk bermain di Indonesia dalam waktu dekat. Kontrak pembesut Inggris, Johnny Johnson dengan Fortuna Sittard masih berlangsung hingga musim depan dan saat ini Ragnar berkonsentrasi pada pertandingan bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebelumnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba. Ragnar sendiri menikmati liburannya di Bali sebelum tiga pertandingan besar bersama Timnasional. Ia menunjukkan tetap fokus pada karirnya di RADC dan juga Timnasional Indonesia, dan tidak menganggap ringan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu striker terbaik asal Indonesia, ekspektasi besar ditujukan padanya untuk membawa Tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia. Diharapkan Ragnar juga dapat memberikan dampak positif pada performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketenaran Nathan Chuaon meningkat pesat menjadi perbincangan media Inggris. Di sisi lain, Emil Wudero kembali heboh setelah wawancara dengan perwakilan KOMO 1970, akan gabung klub milik orang Indonesia. Pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa, Nathan Chuaon, telah menjadi subjek perhatian media Inggris saat ini karena ketenarannya yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir, media tersebut cukup terkejut dengan popularitas Nathan Chuaon yang melebihi banyak bintang di Premier League. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena Nathan Chuaon dan Timnas Indonesia telah mencuri perhatian dalam beberapa turnamen terakhir, seperti Piala Asia 2023 di mana mereka lolos dari penyisihan grup dan Piala Asia U23 di mana mereka finish di empat besar. Kehadiran para pemain naturalisasi dalam Timnas Indonesia juga menjadi faktor yang memperkuat skuad Garuda. Nathan Chuaon sendiri telah menjadi warga negara Indonesia pada bulan Maret tahun 2024 dan langsung bermain dengan baik bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ia saat itu sedang memperkuat SC Hirenvin, Nathan Chuaon memiliki peran penting dalam pertahanan Timnas Indonesia dan membantu skuad Garuda meraih kemenangan atas Vietnam. Pengalaman Nathan Chuaon bersama Timnas Indonesia masih berlanjut di Piala Asia U23, di mana ia berhasil membawa Timnas ke semifinal. Kehadiran pemain seperti Nathan Chuaon dalam Timnas Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif pada tim, tapi juga pada karir pribadi mereka. Tidak hanya menghasilkan prestasi di lapangan hijau, Nathan Chuaon juga memiliki penggemar setia yang jumlahnya meningkat pesat di media sosial, hingga sekitar 2 juta pengikut di Instagram. Hal ini bahkan membuat media populer Only Swans, yang notabene adalah fan base dari Swan City City, klub yang nantinya akan diperkuat oleh Nathan Chuaon, heran melihat popularitas sang pemain. Media tersebut bahkan membandingkan jumlah pengikut Nathan Chuaon dengan bintang-bintang Premier League seperti Charlie Patino yang sekarang bermain di Swan City City. Meskipun merupakan mantan penggawa Arsenal, Patino hanya memiliki 297 ribu pengikut, jauh di bawah jumlah pengikut Nathan Chuaon. Seperti yang diketahui, Nathan Chuaon dipinjamkan ke Hirenvin oleh Swan City musim lalu. Namun, ia kemungkinan besar akan bermain untuk tim utama Swan City di musim depan. Semoga popularitas Nathan Chuaon dan pemain timnas Indonesia lainnya dapat terus meningkat di setiap turnamen dan liga yang diikutinya. Di sisi lain, Emil Udero kembali heboh setelah wawancara dengan perwakilan KOMO 1970, akan gabung klub milik orang Indonesia. Emil Udero, keeper muda berusia 27 tahun dengan darah Indonesia, sedang menjadi perbincangan. Dalam wawancara dengan Mirwan Suarso, perwakilan KOMO 1907, terungkap bahwa Suarso sering berkomunikasi dengan Emil Udero, akan tetapi, Suarso mengeluhkan bahwa gaji Udero terlalu tinggi untuk klub seri A Italia yang baru saja promosi ke musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, tak lama setelah wawancara tersebut, Suarso bertemu dengan Emil Udero dan Susi Hattaji dalam sebuah pertemuan yang cukup ramai di media sosial. Pertanyaannya kini menjadi, apakah ini pertanda bahwa Emil Udero akan bergabung dengan KOMO 1907 di musim depan, atau justru membuka peluang bagi Udero untuk memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, KOMO 1907 adalah klub yang telah membantu PSSI sebelumnya, terutama dengan memfasilitasi timnas Indonesia U20 untuk menggelar pemusatan latihan di markas mereka. Hal tersebut membuka peluang bagi Emil Udero untuk bisa memperkuat timnas Indonesia jika nantinya Bergamo Born itu tak jadi bergabung dengan KOMO 1907. di musim depan. Tentu, kehadiran Emil Udero akan sangat berguna bagi timnas Indonesia, terutama di saat Maarten Paes belum bisa memperkuat Garuda. Jika Emil Udero dan Maarten Paes bergabung, maka tim nasional Garuda akan memiliki dua penjaga gawang top untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri hanya membutuhkan tambahan tiga angka dari dua laga sisa grup F kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia untuk lolos ke babak selanjutnya. Dalam hal ini, Emil Udero memiliki pengalaman bermain di tim besar seperti Juventus dan Inter Milan, sehingga kehadirannya bisa menjadi dorongan besar bagi timnas Indonesia. Namun, apakah Emil Udero memutuskan untuk bergabung dengan KOMO 1907 atau memperkuat timnas Indonesia? Itu adalah keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat. Semoga kehadiran Emil Udero dapat membawa keuntungan dan kesuksesan untuk klub maupun timnas Indonesia. Kita tunggu saja keputusannya di masa depan. Bertemu Mirwan Suwarso, Pertanda Emil Udero gabung KOMO 1907 atau timnas Indonesia Mirwan Suwarso, Pertanda Emil Udero gabung KOMO 1907 atau timnas Indonesia KOMO 1907 yang baru saja promosi ke seri A tahun 2024 sampai tahun 2025 membutuhkan pemain-pemain tambahan berkualitas demi menjaga eksistensi mereka di kasta teratas sepat bola Italia. Dalam sebuah wawancara, perwakilan KOMO 1907 Mirwan Suwarso mengaku sering berkontak dengan keeper Inter Milan yang memiliki darah Indonesia, Emil Udero. Sayangnya, Mirwan Suwarso mengatakan gaji Emil Udero terlalu tinggi. Tak lama setelah mengeluarkan pernyataan di atas, Emil Udero dan Mirwan Suwarso mengadakan pertemuan. Dalam unggahan stories Mirwan Suwarso, terdapat dirinya, Emil Udero dan Susi Hataji. Apakah ini pertanda Emil Udero bakal gabung KOMO 1907 di musim tahun 2024 sampai tahun 2025, selain berpotensi gabung KOMO 1907, bisa saja pertemuan ini membuka peluang keeper 27 tahun memperkuat timnas Indonesia. Sebab, KOMO 1907 beberapa kali membantu PSSI. Terbaru, KOMO 1907 memfasilitasi timnas Indonesia U20 untuk menggelar pemusatan latihan di markas mereka sebelum turun di Toulon Cup 2024. Kehadiran Emil Udero dibutuhkan timnas Indonesia di saat Martin Paes belum eligible memperkuat Garuda. Jika nantinya Emil Udero dan Martin Paes bergabung, betapa kuatnya sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi memiliki dua penjaga gawang top sekaligus untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekadar diketahui, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda hanya membutuhkan tambahan tiga angka dari dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia untuk lolos ke babak selanjutnya. Menarik menanti aksi-aksi timnas Indonesia ke depan. Berita kedua Venezia FC Klub Liga Italia berhasil lolos ke final playoff promosi setelah mengalahkan Palermo. Lantas bagaimana dengan Bang J bisakah perkuat timnas Indonesia? Di sisi lain, gagal perkuat Suwon FC Pratama arhan gegara tugas negara untuk bergabung ke timnas Indonesia. Berita gembira datang dari klub sepak bola Italia Venezia FC Klub asal Venice tersebut berhasil menembus babak final playoff promosi menuju seri A Liga Italia. Keberhasilan ini memaksa Jay Ises untuk memperpanjang masa tugasnya bersama klub saat dirinya sudah dipanggil oleh Sintai Yong pelatih timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 28 Mei mendatang. Sayangnya, Ises harus menunda bergabung dengan timnas Indonesia untuk sementara waktu karena Venezia FC menantang pemenang pertandingan antara Catanzaro dan Cremonis di final playoff pada tanggal 30 Mei dan tanggal 2 Juni tahun 2024. Kepastian lolos ke final playoff didapatkan oleh Venezia setelah mengandaskan Palermo pada semifinal dengan kemenangan agregat 3-1. Pada leg pertama semifinal, Venezia mampu mencuri kemenangan 1-0 di kandang lawan. Kemudian pada leg kedua, mereka berhasil meraih kemenangan 2-1 di kandang sendiri. Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024, dini hari WIB lalu, dengan Ises tampil penuh di kedua leg pertandingan tersebut. Partisipasi Ises di laga final akan membuatnya tetap berada di Italia hingga tanggal 2 Juni malam hari waktu Italia atau tanggal 3 Juni dini hari waktu Indonesia. Karena jadwal persahabatan melawan tim nasional Tanzania dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sore waktu Indonesia, maka Ises harus melewatkan laga tersebut dan bergabung dengan skuad merah putih hanya beberapa hari sebelum pertandingan kontra Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Satu hal yang perlu diwaspadai oleh tim pelatih timnas Indonesia adalah potensi kelelahan pada Ises. Pasalnya, Ises baru saja memainkan 4 pertandingan level tinggi dalam waktu 12 hari terakhir. Dengan durasi waktu yang terbatas dan kondisi fisik yang mungkin belum pulih sepenuhnya, kesiapan Ises sangat memengaruhi kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia. Namun, diharapkan Ises tetap mampu memberikan performa terbaiknya dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Sementara itu, dukungan pun terus mengalir untuk Ises. Venezia FC memposting pernyataan dukungannya melalui media sosial, back Venezia FC Jay Ises dipanggil timnas Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga berhasil, Jay. Kesimpulannya, keberhasilan Venezia FC menembus babak final playoff promosi ke seri A Liga Italia membuat Jay Ises harus menunda bergabung dengan timnas Indonesia. Bagi Ises dan klubnya ini merupakan prestasi yang cukup gemilang dan penuh harapan. Kita harus menunggu hingga tanggal 30 Mei dan tanggal 2 Juni untuk mengetahui apakah Venezia FC mampu menjadikan mimpi promosi ke kasta tertinggi Liga Italia sebagai kenyataan. Di sisi lain, gagal perkuat suwon FC Pratama Arhan gegara tugas negara untuk bergabung ke timnas Indonesia. Banyak penggemar sepak bola di Indonesia yang menantikan debut Pratama Arhan di klubnya yang baru, suwon FC. Namun, kabar buruk datang ketika Arhan harus membatalkan debutnya di suwon FC karena ia mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Sinta Eong. Arhan sebenarnya diundang oleh suwon FC sebagai back kiri. Tetapi rahasia besar terungkap ketika pelatih suwon FC, Kim Engjung mengungkapkan bahwa ia telah memiliki pandangan untuk menggunakannya di dalam timnya. Meskipun peluangnya masih nihil, Kim Engjung telah memiliki rencana jelas untuk menurunkan Arhan sebagai pemain reguler. Namun, semuanya berubah ketika Arhan menerima panggilan dari Sinta Eong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini berarti rencana pelatih suwon FC menjadi berantakan karena ritme yang sudah ditemukan oleh pemain muda ini harus terhapus dengan keikut sertaannya di skuad Indonesia. Meskipun begitu, Arhan tidak bisa menolak panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala Asia U23 hingga Playoff Olimpiade 2024 lalu. Keikut sertaannya dalam timnas Indonesia membuat rencana pelatih suwon FC tertunda hingga situasi kondisinya membaik. Kim Engjung belum memutuskan apakah akan memainkan Arhan karena kondisinya yang belum membaik. Namun, pelatih tersebut menunda debut Arhan bersama timnya hingga ke depannya. Situasi ini secara jelas membuat banyak orang bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan posisi Arhan di suwon FC karena saat ini klub tersebut membutuhkan seorang back kiri. Terlepas dari itu, suwon FC tetap memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan pekan ke-14 melawan Jeju United yang saat ini berada pada peringkat ke-10 dengan kondisi kurang baik. Sangat disayangkan bahwa situasi pemanggilan ke timnas ketika pelatih mempertimbangkan Arhan untuk kembali bermain. Namun, semoga Arhan tetap dapat memperjuangkan karir sepak bolanya dengan baik dimanapun ia berada. Berita ketiga Witan Sulaiman, pemain timnas Indonesia yang kuliah dengan sepatu berharga mahal viral di media sosial. Di sisi lain, Nathan Chuaon belum mendapatkan menit bermain reguler di Swansea City namun akan segera perkuat timnas Indonesia. Video yang melibatkan Witan Sulaiman, pemain timnas Indonesia menghadiri kuliah di Universitas Al-Hoyrod, Unisa, Palu, Sulawesi Tengah mengenakan sepatu berharga mahal dimana banyak orang belum dapat membelinya menjadi viral di media sosial. Pemain Bayangkara FC dan dari kampung halamannya di Palu tampak malu-malu saat menyelami dosen di kelas kuliahnya. Namun, yang membuat orang terkesan adalah penampilannya dimana Witan cukup memikat banyak orang. Ia memakai jas alma mater Unisa berwarna biru, celana panjang hitam, dan sepatu branded Dior B57 Mid Top Sneaker. Tidak mengherankan, sepatu dengan merek Dior memang dikenal sebagai salah satu brand mewah sehingga harganya bisa cukup mahal dan tidak semua orang mampu membelinya. Sepatu yang dipakai oleh Witan dibanderol dengan harga sekitar 26 juta rupiah di situs resmi Dior. Beberapa toko online juga menjual sepatu tersebut dengan harga antara RP22 sampai 23 juta. Sejumlah orang merasa terkejut dengan harga sepatu tersebut. Tetapi penampilan Witan di kampus memang sangat menarik. Banyak orang menganggap bahwa sepasang sepatu seharga motor cukup terlalu mahal untuk dibeli. Namun, ini jelas merupakan kesukaan Witan dan tidak ada yang salah dengan itu. Sepatu yang dikenakannya tidak hanya membuat Witan terlihat keren dengan jas alma mater Unisanya, tetapi juga meningkatkan percaya dirinya. Dalam video tersebut, Witan terlihat percaya diri ketika menyalami dosen dan rekan-rekannya. Witan Sulaiman adalah pemain muda potensial dari Indonesia yang menunjukkan kualitas dan keterampilannya sebagai pemain sepak bola yang bermanfaat bagi timnas Indonesia dan klubnya Bayangkara FC. Di sisi lain, Nathan Chuaon belum mendapatkan menit bermain reguler di Swansea City, namun akan segera perkuat timnas Indonesia. Menyusul kabar terbaru, media Inggris saat ini tidak melihat Nathan Chuaon akan berada di squad Swansea City pada musim depan, Nathan resmi kembali ke Swansea City untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025 setelah menjalani masa peminjaman di SC Hirenvin selama 6 bulan. Namun, hanya diumumkan bahwa Nathan sebagai daftar pemain yang dipertahankan musim depan. Media Inggris memprediksi bahwa Nathan tidak akan berada di squad The Swans pada musim depan, ini disebabkan oleh fakta bahwa Nathan belum mendapatkan menit bermain reguler. Sedari direkrut Swansea City di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Nathan belum pernah membela tim utama The Swans. Faktanya, pada bursa transfer Januari tahun 2024, Nathan dipinjamkan ke SC Hirenvin. Namun, ia juga tidak mendapatkan menit bermain reguler di sana. Pemain berusia 22 tahun itu hanya mendapat menit bermain sebanyak 15 menit dalam 4 laga, dan lebih banyak berada di bangku cadangan sebanyak 7 kali. Catatan menit bermain yang sangat minim ini membuat media Inggris menyimpulkan bahwa Nathan belum bisa bersaing di squad Swansea City pada musim depan. Swansea City memiliki pelatih baru, Luke Williams, yang ditunjuk pada awal tahun 2024, sulit bagi Nathan untuk menembus squad utama Swansea City, kecuali ia bisa membuktikan bahwa ia berguna di hadapan Luke Williams secara langsung. Meskipun Nathan memiliki usia yang masih terbilang muda, media Inggris memperkirakan bahwa Nathan akan dipinjamkan lagi ke klub lain musim depan. Walaupun belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, Nathan masih memiliki karir panjang dan masa depan yang cerah. Dia dapat terus berlatih dan meningkatkan kemampuan sepak bolanya, serta mencari peluang di tempat lain yang dapat membantunya mendapatkan menit bermain. Semoga Nathan terus belajar dan berkembang dan sukses dalam karir sepak bolanya di masa depan. Selamat menikmati